Pemilik TPI dan grupnya mempunyai hutang ratusan miliar rupiah kepada beberapa pihak. PT berkah dengan investasinya membantu melunasi hutang TPI dan sebagai kompensasi mendapat saham TPI sesuai perjanjian. Namun proses investasi tersebut tidaklah mulus. Sengketa kepemilikan TPI berawal ketika Siti Hardianti Rukmana atau Tutut terbelit utang ratusan miliar rupiah. Menurut kuasa hukum PT berkah karya bersama, pihaknya sepakat membayarkan utang-utang Tutut dengan imbalan 75 persen saham TPI termasuk utang Tutut di PT Indosat. Yang menyelesaikan manajemen Indosat pada saat itu dengan Pak Haritanu ya. Sedangkan kalau utang-utang obligor yang ada di BPPN itu semua standar ya. Mau itu penyelesaian hutang PUDG, PUDG itu penyelesaian hutang debitur grup. Itu sistem waktu itu di BPPN. Kalau mau nyelesaian hutang, nggak boleh sepotong-sepotong. Selesaikan harus satu grup. Namun seolah ingin menghindar, kuasa hukum Tutut memiliki dalih sendiri. Menurut PT berkah karya bersama, utang-utang Tutut kepada berbagai pihak mencapai 1,6 triliun rupiah. Di antara utang-utang Tutut itu adalah utang Tutut sebagai pemilik Bank Yama dan kewajiban obligasi TPI kepada PT Indosat. Tutut juga menghadapi masalah utang terkait perusahaan lainnya seperti Bank Yama serta PT Citra Marga Nusapala Persada TBK yang sebelumnya dikdaya membangun infrastruktur jalan tol. Sebagai konsekuensi pembayaran utang itu, PT berkah melaksanakan rapat pemegang saham pada tanggal 18 Maret 2005. Dan atas rencana itu, Tutut pun melakukan rapat pemegang saham tandingan. Bahkan rapat itu dilakukan sehari sebelum rapat pemegang saham PT berkah. Tanggal 17 Maret, itu ternyata ada RUPS yang nggak sepengetahuan PT berkah gitu. Tiba-tiba itu dilakukan rups sendiri. Hari Pontoh boleh-boleh saja mempersoalkan keabsahan rapat pemegang saham 18 Maret 2005. Namun hal itu tentunya tidak boleh mengaburkan substansi persoalan sebenarnya. Bahwa rapat umum pemegang saham bulan Maret tahun 2005 sejatinya terkait kepemilikan TPI. Berdasarkan perjanjian investasi yang dibuat, segala sengketa terkait kepemilikan TPI menjadi wilayah hukum arbiter, bukan lagi pengadilan. Itulah yang membuat banyak pihak kecewa atas sikap Hakim Agung Muhammad Saleh, Hamdi, dan Abdul Manan yang bersikeras mengadili perkara yang bukan menjadi kewenangannya. Tim Liputan